Hai jamal rujudi bidikir il-inah watas ul-hayatu binuri huda prinsip umumnya la to'an ali makhlum din fi maksiatul khali tidak ada ketatangan kepada makhlum dalam hal-hal yang menunjukkan kemaksiatan kepada sang pencipta itu percukumnya jadi ketika ketatangan kepada orang tua itu masuk tidak masuk dalam kategori itu maka bisa dikerjakan tetap bisa dilakukan apapun bentuknya sampai pada hal-hal yang sifatnya duniawi Hai adanya sampai pada hal yang sifatnya duniawi maksudnya yang sifatnya duniawi Tuhan minta kita untuk pekan depan berangkat ke tempat tertentu enggak ada maksiat ya kita ketika memang enggak ada kemaksiatan yang ada pada aktivitas perjalanan pekan depan Sementara kita juga kepingin ada acara yang lain tapi sampai orang tua pemerintahkan itu sudah sampai mendatingkan wajib dan kita sangat yakin pasti di beli itu akan Allah memberikan kebaikan sampai hikmah dari ketaatan mungkin sepintas merugikan atau sepintas kita jadi capek sepintas kita tidak mendapatkan kebaikan yang lain berapa banyak orang yang menunda beberapa hal karena mendahulukan berbakti pada orang tua lu akan memberikan kebaikan yang justru lebih besar dari contohnya misalnya gini sekarang sudah selesai S1 ada peluang daftar S2 dan kesempatannya kebetulan sekarang tapi orang tua akan mengizinkan orang tua minta sekarang ini tolong pulang dan bantu karena bapak lagi sakit kan rugi kita nggak bisa lanjut iya tapi kita sangat yakin mendahulukan bakti pada orang tua pasti ada jalan yang bisa jadi lebih maslahan lebih baik daripada kita sekedar lanjut S2 dan lanjut S3 dan setelah itu ternyata Allah memberikan jalan lewat jalur-jalur yang lain kita nggak tahu dan ini kalau kami dikanggap beberapa ustadz dan da'i kita pernah membuktikan itu dalam beberapa ketika selain mendahulukan bakti pada orang tua juga mendahulukan kemaslata dan kepentingan agama kepentingan umat kepentingan dakwah daripada kepentingan pribadi tapi dulu ketika selesai S1 kepingin S2 tapi ada diantara kami yang harus pulang karena orang tua minta pulang padahal kalau posisi sedang di luar itu S2 kan peluangnya lebih besar daripada kita pulang lagi kalau kembali lagi bisa jadi prosedurnya lebih sulit tapi kita yakin pasti ada jalan dan ternyata apa? betul beberapa tahun kemudian kita ini secara hampir bersamaan beberapa apa alumni Madinah saat itu ternyata datang peluang untuk lanjut S2 bahkan sampai S3 dan sekarang sudah selesai dan peluangnya gratis dan nggak pakai daftar yang rumit malah justru ditawari mau lanjut nggak? mana ijazahnya? malah justru ditawari datang dibanding dulu prosesnya harus ngurus ke kampus kemudian menyiapkan berkasihnya itu dan prosesnya lebih sulit ternyata pulang berbakti pada orang tua dulu atau berkhidmat untuk agama ini Allah memberikan jalan yang kita nggak tahu jalannya dan siapa yang mengantarkan orang itu terus menawari pada kita dan penawarannya juga enak penawarannya apa? cuma kita ketemu pas beliau datang ke Indonesia terus beliau bilang mana ijazahnya? tak bawa kan? enak itu ijazah tak bawa kan terus langsung kemudian diproseskan diuruskan dan diterima kan lebih enak daripada yang urus sendiri datang pulak balik harus foto kopi ini berkasih ini dan itu ini langsung seperti simsalabi seskipun kata simsalabi yang digunakan maksudnya langsung kita langsung jadi jadi cepat nah itulah catatnya Allah semuanya memang mengatur kebaikan untuk kita sehingga prinsipnya kalau memang tidak mengatur unsur kemaksiatan sampai pada hal yang sifatnya duniawi sekalipun kita tak hati artinya bukan cuma yang harus sifat lukerau selama tidak mengatur unsur kemaksiatan tentu tidak berarti bahwa kita tidak boleh punya pendapat kita boleh punya pendapat dan kita boleh lotarkan pada orang tua kita punya pandangan begini mungkin orang tua punya pandangan berbeda ada diskusi itu hal yang lumrah dan memang harus dihidupkan justru dalam budaya kehidupan rumah tangga kita kita harus biasakan kalau orang tua bisa diajak diskusi kenapa tidak termasuk diskusi tentang langsung studi mau berumah tangga atau cari pekerjaan dan yang lainnya orang tua dibatkan karena bisa jadi disitu orang tua membantu paling tidak dengan doa dan kredoan itu model luar biasa model paling besar makanya sering-sering kalau ketemu orang tua minta doa ketemu lagi minta doanya ketemu lagi minta dari doanya meskipun kalimatnya kadang-kadang sederhana dari orang tua tapi itu berharga luar biasa termasuk juga ada yang mungkin kalau kita berbeda pandangan dengan orang tua tentang pernikahan berbeda pandangan dengan orang tua tentang pernikahan ya berproses bisa jadi mungkin orang tua belum mengizinkan sekarang atau belum mengizinkan dengan yang itu tapi Allah ternyata pertemukan dengan yang ini dan kalau dapat kehidupan orang tua tentu akan lebih mengembirakan dan bahaya kegiatan nah itu mungkin sementara mungkin ini mohon maaf sepertinya karena selainnya ada cara bedah buku di kalagan mohon maaf juga waktunya terbatas mohon maaf ya terima kasih